selamat menikmati melanjutkan yang tadi saya mewakili tim disini ada Prof Joko, Prof Tekno ingin mencoba mendudukkan sebenarnya PO 2019 itu apa dan tadi yang disampaikan Pak Dirjen sama Pak Direktur itu tentang PO yang 2021 rencananya Bapak Ibu sekalian perwakilan dari 167 perguruan tinggi yang diundang pada kesempatan ini kami ingin mencoba memberi materi satu itu intinya tentang PO PAK 2019 kemudian yang kedua sedikit menyinggung tentang prosedur operasional standar seperti apa di dalam pengusulan karena ini banyak juga kesamaan pandang kemudian yang ketiga ini hal-hal yang sering terjadi di kementerian terutama yang terkait dengan beberapa hal yang pada umumnya major ya Pak wa'alaikum salam ya Pak tolong di situ Pak di Anu di sebelah kiri meja saya iya yang di topes tolong Bapak Bapak Ibu yang tidak bicara di mute dulu baiknya ya lanjut prop baik tiga hal ini saya coba dalam waktu singkat terutama yang nomor satu PO PAK ini yang dari 2019 di mana posisinya Bapak Ibu sekalian di depan ini kalau kita melihat posisi peraturan terkait dengan PAK sebenarnya kita baru ada tiga aturan yang memayungi paling tinggi nomor satu itu Permenpan 87 ini juga ada PO nya dan ini berlaku sampai 2001 waktu itu ada infasing kemudian setelah Permenpan 87 ini kita punya aturan mengko pasbank 99 di mana aturan itu mau berlaku sejak 2001 sampai 2015 nah di mengko wasbank PAN ini juga ada turunan dikenas sama PO PO itu intinya per dirjen peraturan dirjen PO itu adalah petunjuk operasional pada saat mengko wasbank itu ada dua PO yang pertama PO dasarnya 2001 kemudian dalam perjalanan ada PO yang disempurnakan dengan payung diatasnya tidak berubah yaitu PO 2009 nah aturan yang kedua ini mengko wasbank ini berlaku dari 2001 sampai 2015 selanjutnya muncul peraturan baru yaitu Permen PAN RB 17 jumto 46 dengan turunannya turunannya itu ada PB sama Permen Digbut kemudian ada PO nah ini yang sebenarnya yang menjadi berlaku PO-nya itu ada PO 14 yang diupdate 15 kemudian ada PO 2019 yang implementasinya ditunda gitu ya kemarin ada penundaan nah ini yang sebenarnya 2019 ini akan kita coba informasikan selanjutnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen sama Pak Direktur bahwa Men Digbut yang baru maka ada sedang in progress untuk merubah Permen PAN RB payungnya yang nanti harapannya tahun 2021 nanti itu bisa diberlakukan jadi ada nanti Permen PAN RB yang baru di bawahnya juga ada Permen Digbut kemudian nanti ada PO PAK berarti 2021 dimana tadi poin-poin isunya adalah mengakomodasi jalur akademik fokasi dan profesi kemudian merevisi porsi tridharma kemudian yang ketiga alternatif karat khusus itu tidak hanya berupa jurnal oleh karena itu itu nanti dalam progres tetapi pada hari ini kita akan menjelaskan PO 2019 sebagai penyempurnaan dari PO 14 15 yang Permen PAN tidak berubah yaitu Permen PAN RB 17 Junto 46 Oke Jadi yang dirubah untuk 2020 disinggung oleh Pak Dirjen dan Direktur jadi nanti 2021 itu nanti ada yang ditangkap tidak tidaknya ada empat isu memasukkan mengakomodasi jalur fokasi alternatif karya ilmiah syarat khusus jadi empat isu ini tetapi sama dengan yang tambahannya itu dimasukkan nah oleh karena itu halo kok hilang tadi suaranya agak putus sedikit prop slide saya hilang ya screennya kok hilang Pak Iwan oh iya saya ulang lagi tadi agak putus sedikit prop sudah sudah kelihatan belum lo prop baik sudah kelihatan Pak Iwan ya sudah prop sudah prop lanjut jadi kawan-kawan sekalian intinya adalah bahwa PO yang nanti dijanjikan 2021 intinya adalah sama dengan PO yang sekarang ini yang berlaku 2019 ditambah dengan isu-isu empat hal kegiatan kampus merdeka sebagai dosen penggerak mengakomodasi jalur fokasi profesi selain akademik proporsi tridharma dan alternatif karya ilmiah syarat khusus itulah nanti ke depan nah oleh karena itu konstruksi yang akan saya jelaskan di dalam PO PAK 2019 ini itu sebenarnya dasar hukumnya tidak berubah yaitu Permen Pan RB 17 jungtu 46 kemudian ada PB Kemendikbud BKN kemudian ada Permendikbud 924 dan perdirjen yaitu PO PAK nah dulu dalam PO PAK ini kita mengenal ada 2014 atau di update 15 kemudian ada 2019 yang ditunda sekaligus dengan suplementasinya jadi di dalam Permen Pan 17 46 ini jadi ada beberapa PO yang disempurnakan apa tujuannya tujuannya adalah meningkatkan mutu kualitas dalam penjaminan baik ibu sekalian apa hal-hal yang menjadi yang perlu disimak di dalam perubahan atau penyempurnaan PO PAK 2019 ini itu sebenarnya ada yang saya warnain warna putih jadi kalau di depan ini isinya PO PAK juga 2014 15 sementara yang 2019 ini yang mulainya 1 Juli kemarin ditunda sejak Januari itu yang warna putih saja yang ada beberapa penyempurnaan yaitu tentang komponen penilaian jabatan akademik dengan memasukkan kegiatan kampus merdeka merdeka belajar kemudian tentang kelebihan angka kredit yang ketiga persyaratan tambahan kemudian ada beberapa penyempurnaan dari PO 2014 15 apa saja itu ini dapat dilihat dari 6 hal nah ke-6 ini kita akan bahas satu persatu ke-6 ini adalah nanti kita akan yang pertama memasukkan atau mengelaborasi kegiatan kampus merdeka merdeka belajar dosen penggerak ibu pak sekalian salah satu kegiatan kampus merdeka bagi mahasiswa salah satunya kegiatan pembelajaran di luar kampus cukup banyak saya kira banyak sudah beredar panduan-panduan mas menteri namun semua ini memerlukan bimbingan daripada dosen jadi dosen sebagai dosen penggerak ini aktivitasnya itu bisa dihargai kemudian diintegrasikan ke dalam komponen tridharma yang selama ini menjadi ajuan penilaian jadi kira-kira ada delapan minimal delapan sampai sembilan yang bisa dielaborasi nah saya ingatkan kembali apa rincian aktivitas tridharma di dalam penilaian angka kredit itu ada lima golongan yaitu kita kenal ada ABCDE A itu adalah pendidikan atau ijazah dan diklat prajabatan atau yang setara saya kira ini lewat kemudian yang B itu pelaksanaan pendidikan ini tidak banyak berubah ada 13 kegiatan yang bisa diakui di dalam pelaksanaan pendidikan namun semua kegiatan kampus merdeka merdeka belajar bisa dimasukkan ke dalam salah satu poin ini mana kira-kira misalnya tadi ada bimbingan wirausaha dimasukkan di dalam kegiatan di sini membina kegiatan mahasiswa misalnya kemudian yang kedua adalah C kelompok tridharma pelaksanaan penelitian tadi juga kalau ada bimbingan mahasiswa bimbingan penelitian kemudian menghasilkan suatu karya maka bisa saja dimasukkan ke dalam pelaksanaan penelitian nah yang ada dikatakan ini itu ada menghasilkan karya ilmiah menerjemahkan mengenai hak kekayaan kemudian prototipe perancangan dan karya teknologi jadi mungkin kegiatan dalam ketidakana kelompok se anaan pengabdian dan kemudian putus Prof. Saiful suara yaitu bisa saja dimasukkan di unsur penunjang jadi intinya putus suaranya Prof. Saiful kalau dengar kami suaranya tadi agak terputus yang kedua terkait penulis di karya ilmiah syarat sekalagi di karya syarat khusus Pak Ibu sekarang syarat ini diperlukan ya oke masih sudah dengar sekarang jelas Halo Iwan jelas sekarang Pak sekarang jelas Prof tadi agak terputus saya lanjutkan ya mungkin geser sedikit Prof saya lanjutkan ya Pak Iwan silahkan Prof baik baik yang kedua para kolega sekalian yaitu posisi penulis penulis di karya ilmiah syarat khusus nah bagaimana posisi yang berubah ini kita coba perhatikan pertama memahami dulu ada tiga kelompok usulan jadi ada tiga kelompok pengusul di dalam setiap pengusulan nah saya selalu memberikan gambaran ini ketiga kelompok itu itu adalah kelompok naik jabatan reguler artinya tangga jabatan dinaiki satu-satu dari asetan ahli ke lektor lektor ke lektor kepala lektor kepala ke profesor itu namanya naik jabatan reguler yang kedua kelompok pengusulan loncat jabatan meloncati satu tangga jabatan misalnya AA ke lektor kepala lektor ke profesor itu adalah satu tangga jabatan yang ketiga itu adalah naik pangkat golongan dalam jabatan yang sama misalnya sesama lektor dari lektor 200 ke lektor 300 nah ini kelompok ketiga misalnya dari lektor kepala 400 ke lektor kepala 700 nah ini kelompok ketiga atau profesor 850 ke profesor 1050 nah ini kelompok ketiga nah ketiga kelompok ini membutuhkan karya khusus berbeda-beda nah mari kita lihat di kelompok pertama ini perjalanan posisi penulis 2014 15 di kelompok pertama itu tertulis posisi penulis adalah penulis pertama kemudian di 2019 itu tertulis berubah penulis pertama sekaligus korespondensi namun di 2019 yang kita coba revisi di dalam suplemen itu kembali ke penulis pertama jadi posisi penulis itu adalah tetap penulis pertama namun sempat di dalam PO 2019 itu tertulis pertama sekaligus korespondensi di kelompok yang kedua loncat jabatan itu juga sama sejarahnya penulis list pertama kemudian di 2019 itu pertama sekaligus korespondensi kemudian disempurnakan di dalam revisi itu posisi daripada penulis sementara di kelompok ketiga tidak berubah yaitu posisi penulisnya sebagai penulis utama jadi dari 2014 15 itu utama 2019 juga utama revisinya juga utama jadi tidak berubah jadi kembali lagi posisi penulis itu kembali sebagai penulis mak kunyat ilmiah secara khusus untuk kelompok pertama naik reguler adalah posisi penulis pertama sedangkan kelompok ketiga itu penulis itu penulis itu hal yang menurut sehingga kalau dapat disimpulkan ini ini adalah khusus lagi kalau kita putus lagi prop saipul suaranya agak putus prop prop saipul suaranya agak terputus halo prop saipul prop suaranya hilang prop bisa dengar suara kami prop saipul sekarang juga sharenya hilang halo baik saya share kembali putus nyambung prop ya baik saya coba share kembali Pak Iwan silahkan prop kelihatan Pak Iwan kelihatan prop tapi suaranya agak putus mungkin dibantu videonya diokan kali prop suaranya agak terputus lagi prop ya oke nah itu ada lagi masalah sambungan ini tidak terdengar Pak Iwan biasanya geser sedikit saya lanjut jadi para kawan sekalian yang pertama adalah posisi di kelompok naik reguler ini syarat karya khususnya sementara untuk yang di kelompok kedua ini syarat khususnya syarat khususnya disini ada dua ada empat nanti kita akan sampaikan ada tambahan aturan bagi karena yang loncat ini masuk kelompok luar biasa sehingga nanti 50%nya karya ilmiah serat khusus itu harus dipublis pada kelompok internal internal repotasi yang punya impact faktor sesuai klaster bidang ilmunya nah nanti kita akan jelaskan pada saat hal-hal yang sifatnya luar biasa kemudian untuk yang kelompok ter ini masih tetap yaitu sebagai penulis utama itulah hal yang kedua ibu bapak sekalian hal yang ketiga yang ini yang harus kita perhatikan karena ini yang banyak berubah yaitu tentang syarat tambahan selain karya ilmiah syarat khusus nah mohon ini syarat tambahan ini ada dua kelompok syarat tambahan untuk setiap naik ke guru besar dan yang kedua syarat tambahan untuk kelompok yang tergolong luar biasa namun ini nanti bisa disimak bersama-sama agar supaya tidak salah menafsirkan baik untuk yang pertama pada setiap yang naik ke guru besar usulan apakah loncat atau reguler semua usulan yang ke guru besar selain syarat khusus memilih satu diantara empat yang sebelumnya memang ini tidak ada pilihan 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 yang ada diantara diantara itu pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif baik itu tingkat daerah tingkat nasi atau kompetitif internal perguruan tinggi sebagai ketua itu satu kalau tidak ada boleh milih yang kedua yaitu pernah membimbing program doktor minimal satu apakah sebagai ketua atau sebagai ko-autornya kalau tidak punya atau juga pernah menguji minimal tiga perguruan tinggi sendiri atau diperguruan tinggi orang lain atau kalau tidak punya boleh digunakan sebagai reviewer sekurang-kurangnya pada dua jurnal internasional berreputasi yang berbeda jadi tambahan untuk setiap yang mengusulkan ke guru besar selain karya khusus ini ada tambahan memilih satu diantara empat otomatis adalah kontrak perguruan peran kalau membimbing doktor berarti surat tugas keterangan menjalankan tugas dan lembar pengesahan kalau sebagai reviewer berarti surat penunjukan sertifikat editor itulah untuk usulan setiap usulan yang mau kemudiannya reguler itu hal yang pertama hal yang kedua yaitu ada tambahan untuk usulan yang tergolong kelompok luar biasa siapa yang masuk kelompok luar biasa ini yaitu ada tiga kelompok loncat jatan kelompok yang memiliki masa kerja minimum atau yang ketiga kelompok yang mengusulkan ke guru besar tetapi S3-nya belum tiga tahun artinya ijazahnya yang diperoleh belum tiga tahun jadi ini masuk kelompok luar biasa nah mari kita bahas satu per satu bagi kelompok luar biasa pertama yaitu yang naik loncat tadi udah disampaikan yang loncat itu syarat karya khususnya itu kan ada dua untuk dari atau atau empat minimal dari lektor ke profesor itu semuanya jurnal internasional berdeputasi nah apa tambahannya perubahannya 50% dari syarat khususnya ini wajib dipublikasikan di jurnal internasional berdeputasi yang punya faktor dampak rata-rata sesuai kluster bidang ilmunya ini kelompok luar biasa yang pertama nah rata-rata kelompok kluster bidang ilmunya ini ada tiga ada yang dikelompokkan di ad humanitis ada di kelompok sosial ada di kelompok sien nah tabel ini nanti kita akan jelaskan dari mana asal-usulnya jadi intinya 50% itu wajib dipenuhi dari kelompok jurnal internasional berdeputasi sesuai tabel ini kluster bidang ilmunya baik berikutnya kelompok luar biasa yang kedua yang kedua ini adalah masa kerja aktif minimum bagi yang terkena masa kerja aktif minimum maka ini syaratnya sedangkan bagi yang sudah melewati masa kerja ini maka ini tidak berlaku kembali kepada hal yang biasa apa saja untuk ke guru besar untuk ke guru besar yaitu 20 tahun ke bawah ada dua hal kalau selama ini karil syarat khusus untuk naik ke guru besar itu ada di jurnal internasional berdeputasi yang punya impact faktor di atas 0,1 bagi skopus atau di 0,05 untuk web of science itu standar kriteria JIB standar nah bagi yang terkena masa kerja minimum ini maka JIB berubah yang pertama JIB harus mengikuti tabel sesuai klaster bidang ilmunya dan yang kedua yaitu wajib melampirkan bukti proses bimbingan setara dengan 80 poin atau angka kredit yang bisa berasal dari bimbingan keakhir KKL KKN PKM Mada KKM Mada Ya Sejak KAPAN PMT Bisa dilihat di dalam bukti pakti ini di 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 sini serta dengan 80 angka kredit atau poin jadi bagi yang terkena masa kerja minimum berubah ini persatannya kalau untuk lektor kepala mirip dengan ini tetapi untuk lektor kepala itu kita tahu dalam kondisi yang regular naik ke lektor kepala itu syarat khususnya itu karya ilmiah yang yang saya hilang lagi soalnya ya ini barusan diputus ini diputus ya artinya di connect lagi ini ya oke saya mulai lagi saya share lagi Suara saya kedengaran Putus-putus Putus-putus Kalau dengar Ya Geser Gimana prop Sudah Ya coba prop sudah ya Baik saya kelihatan lagi Kelihatan prop Baik Jadi tadi saya sampai kepada Kelompok luar biasa Yang memiliki masa kerja Minimum Tadi dijelaskan untuk Yang guru besar Yaitu 20 tahun ke bawah Ada dua hal Yang pertama Karya syarat khususnya Yang semula standar Yaitu Yang Impact faktornya Di skopus minimal Di atas 0,1 Atau di 0,05 Yang di WOS Berubah Berubahnya itu adalah Mengikut Yang kedua Melampirkan bukti bimbingan Setara 80 poin Atau angka kredit Itu bagi yang Ke guru besar Sedangkan bagi yang Lektor kepala Kalau terkena Masa kerja minimum Yaitu standarnya 8 tahun ke bawah Kalau sudah Melewati 8 tahun Ini tidak Tidak berlaku Apa yang berubah Ada dua juga Yaitu Karya Karil syarat khususnya Yang semula Bisa berupa Jurnal internasional Bagi dosen S2 Atau jurnal Nasional traketasi Bagi dosen S3 Itu berubah Kalau Masa kerjanya Tergolong minimal Apa yang berubah Yaitu berubah Menjadi JIB Standar Jurnal Internasional Berekotasi Yang standar Yaitu Yang punya Impact faktor Di atas 0,1 Bagi skopus Atau 0,05 Bagi WOS Dan yang kedua Wajib Melampirkan Bukti bimbingan Setara 40 poin Jadi sama Dengan yang Guru besar Tetapi Sekali lagi Kalau masa kerja Ini sudah Dilewati Maka Ini tidak Berlaku Ibu-bapak Sekalian Yang ketiga Kelompok Luar biasa Yang ketiga Yaitu adalah Yang Mau ke guru Besar Tetapi Memiliki Ijasa S3 Belum Tiga tahun Di dalam Aturan PO PAK 2014-15 Kalau Mau mengajukan Ke guru Besar Dengan Ijasa S3 Belum Tiga tahun Dibolehkan Dengan Menambah Satu Syarat khususnya Yaitu Jurnal Internasional Berekotasi Jadi menjadi Dua Nah Sekarang Jumlahnya Masih tetap Dua Tetapi Separuh Dari dua Itu Wajib Dipublis Pada Kelompok Klaster Keilmuannya Jadi Dari dua Syarat khusus itu Satu Standar Satu Sesuai Dengan Klaster Keilmuannya Nah Itulah Kira-kira Kelompok Yang Luar Biasa Nah Saya akan Menjelaskan Klaster Sesuai Keilmuannya Ini Dari Mana Bapak Ibu Sekalian Kita Tahu Klaster Tadi Tadi Didasarkan Kepada Tiga Kelompok Ada Kelompok Heart Humanities Ada Kelompok Sosial Dan Ada Kelompok Science Nah Kemudian Di Rumpun Ilmu Di Dalam Undang-Undang 12 12 Itu Ada Rumpun Ilmu Agama Ilmu Humaniora Ilmu Sosial Ilmu Alam Ilmu Formal Dan Ilmu Terapan Nah Ingin Dicoba Semua Kelompok Rumpun Ilmu Ini Disederhanakan Menjadi Tiga Kelompok Menyesuaikan Yang Ada Di Web Science Yaitu Art Sosial Dan Science Sementara Yang Ada Disfocus Disana Ada 27 Bidang Ilmu Nah Slide Ini Menggambarkan Impact Faktor Saya Memulai Dulu Yang Ada Disfocus Ada 27 Bidang Ilmu Impact Faktor Rata-ratanya Di Skopus Terkak Seperti Di kolom Skopus Sementara Yang Seperti Di kolom WOS Mohon Bisa Di Pirsani Kalau kita Rata-rata Yang Skopus Rata-ratanya 0,51 Warna Hitam Sedangkan Yang di WOS 0,98 Namun Kalau kita Melihat Rata-rata Tiga Kelompok Yang kita Coba Bangun Yaitu Kelompok Ad Humanities Paling Bawah Itu 0,25 Di Skopus Yang di WOS 0,54 Yang Sosial 0,44 Itu Di Skopus Yang di WOS 1,03 Sedangkan Di Science 0,54 Untuk Di Skopus Dan Di WOS 0,98 Nah Selanjutnya Selain Melihat Daripada Impact Faktor Baik di Skopus Maupun Di WOS Kajian Ini Juga Melibatkan Menghubungkan Dengan Di Kuartil Nah Kajiannya Begini Di Sini Ada Base Q Base Q Itu Artinya Kuartil Ada 4,3,2,1 Mencoba Membandingkan Menghubungkan Impact Faktor Antara Kuartil 1 Sampai 4 Yang 4 Ini Saya Warna Yang Kuning Kita Coba Lihat Bagaimana Perbandingan Skopus Dengan WOS Kalau Dikaitkan Dengan Kuartil Kuartil 4 Kalau Skopus 1 WOS Setengah Kuartil 3 Kalau Skopus 1 WOS 1,44 Demikian Pula Sampai Kalau Kuartil 1 Skopus 1 WOS 3,58 Sehingga Kalau dibuat Rata-ratanya Kalau Skopus 1 WOS 2,04 Jadi Hampir Mirip Dengan Hasil Yang Tadi Yaitu Rata-rata 0,51 1 Di Skopus 1 0,98 Ini Melulu Hanya Impact Faktor Oleh Karena Itu Tabel Tadi Tabel Ini Kita Mengambil Kesimpulan Kalau Skopus Itu 1 Maka Di WOS 2 Kali Lipatnya Sementara Yang Di Kuartil 4 Kita Lihat Kalau Skopus 1 Itu WOS Setengah Dan Ini Dipakai Sebagai Standar Kriteria WOS Standar Yang Lama Yaitu Kalau Skopus Impact Faktor 0,1 Di Atas 0,1 Maka WOS Setengah Jadi Standar Kita Yang Lama Itu Sebenarnya Mengambil Standar Minimal Standar WOS Yang Lama Nah Di Tabel Inilah Muncul Tiga Kelompok Keilmuan Jadi Ad Humanities Itu Rumpun Ilmu Agama Dan Ilmu Humaniora Kemudian Sosial Itu Rumpun Ilmu Sosial Science Itu Rumpun Ilmu Alam Ilmu Formal Dan Ilmu Terapan Jadi Tabel Ini Asal-usul Dari Sana Oke Nah Maka Kesimpulannya Untuk Kada Serhat Khususus Ini Tabel Ini Dipakai Satu Untuk Kelompok Loncat Jabatan 50% Dari Tabel Ini Yang Kedua Yang Memiliki Masa Kerja Minimal Khususnya Pada Guru Besar Kemudian Yang Ketiga Bagi Bagi Yang Mau Keguru Besar Dengan Ijazah S3 Belum Tiga Tahun Inilah Tabel Kesesuaian Impact Faktor Yang Ditambahkan Baik Bapak Ibu Sekalian Hal Yang Keempat Setelah Tridharma Posisi Penulis Serat Tambahan Yang Keempat Itu Adalah Proporsi Nilai Para Penulis Saya Kira Ini Sudah Sering Disinggung Dulu Kita Punya Proporsi 60% Penulis Pertama 40% Pendamping Belum Mengakomodasi Korespondensi Nah Sekarang Ini Kita Mengakomodasi Penulis Korespondensi Jadi Kalau Ada Dua Penulis Penulis Anggup Kalau Penulisnya Ada Tiga Kemudian Korespondensinya Di Anggota Maka Penulis Pertama Dan Anggota Masing-masing 40% Sisanya Untuk Penulis Anggota Demikian Seterusnya Jadi Mengakomodasi Penulis Korespondensi Kemudian Hal yang Berikutnya Itu Kelebihan Angka Kredit Bapak Ibu Sekalian Dulu Ini Sebenarnya Sudah Ada Kelebihan Angka Kredit Bagi Permen Pan RB Ini Itu Hanya Diakui Bagi Yang Penelitian Sementara Dulu Waktu Mengkowas Bank Pan Itu Pendidikan Dan Penelitian Kalau ada Lebihnya Bisa Diakui Untuk Usulan Berikutnya Tapi Di Permen Pan Ini Baik Yang 14 Maupun Yang 19 Itu Hanya Diakui Yang Penelitian Saja Nah Oleh Karena Itu Syarat Ini Berlaku Kalau Sudah Punya SK Dengan SK Permen Pan RB Yaitu Setelah 2015 Kesini Bagi Yang Masih Punya SK Mengkowas Bank Ini Tidak Berlaku Karena Nanti Kan Isiannya Kan Dinolkan Nah Sekarang Apa Perbaikannya Dulu Lebihan Itu Diakui Setelah Usulan Penelitiannya Itu Penuh Baru Ditambahkan Nah Sekarang Ini Kelebihannya Itu Bisa Langsung Dapat Digunakan Paling Tinggi Sebesar 40% Dari Kebutan Itu Menyatakan Tambahan Ini Digunakan Setelah Usulan Penelitiannya Itu Terpenuhi Baru Ditambahkan Kelebihannya Nah Yang Sekarang Direvisi Bisa Langsung Tapi Maksimumnya 40% Dari Kebutuhan Penelitian Yang Terakhir Yaitu Memperjelas Hal-hal Yang Sifatnya Wilayah Abu-Abu Ini Sebenarnya Sudah Ada Cuma Kadang-kadang Tafsirnya Banyak Yang Dilevolkan Yang Pertama Yang Pertama Berkaitan Dengan Bawa Benang Tanggijab Dosen Tanggijab Dosen Bapak Ibu Sekalian Tabel Ini Tabel Satu Berkaitan Dengan Proposi Angka Tidak Boleh Nol Dalam Setiap Usulan Apapun Tidak A 150 Boleh Putus Putus Selagi 50 Info Prop Putus Putus Suaranya Prop Pengabdian Bisa enggak dibantu Prof. Saiful untuk tetap lanjut, enggak putus ya? Baik, saya lanjutkan ya Pak Iwan. Ya, silakan Prof. Mohon maaf Prof. Jadi intinya pada hal yang pertama di dalam abu-abu ini, intinya adalah setiap pengusul itu tidak boleh nol terkait dengan unsur utama. Yang kedua, pengakuan untuk belajar atau mengajar di diploma sarjana itu minimal besar. Jadi kalau ada teman-teman yang belum itu maka aktivitasnya tidak diakui. Demikian pula kalau mengajar di pasca sarjana itu minimal doktor. Jadi kalau tidak doktor, ada yang suka membantu magister, maka ini tidak bisa diakui. Baik, hal yang kedua. Yang kedua, ini terkait dengan pengakuan tentang ijasa. Bapak-Ibu sekalian, tambahan ijasa itu berasal dari perguruan tinggi atau prodi yang terakreditasi paling rendah B. Dan ini hanya berlaku mulai sejak 2009. Kalau teman-teman memiliki tambahan ijasa sebelum ini, maka di situ memang masih belum ada pengaturan. Jadi ini mempertegas saja agar supaya tidak sejak 2009 ke sini. Yang ketiga, ada kepatutan di setiap kegiatan-kegiatan triderma. Saya kira teman-teman, mungkin khususnya pada tim PA ini, mohon bisa dilihat, baik itu pada BCDE, itu ada kepatutan, contohnya di pengajaran. Untuk mengajar, itu biasanya pengakuannya maksimum 5,5 poin untuk yang punya jabatan AA. Atau lektor kepala, itu maksimum 11 poin untuk lektor kepala ke atas. Wati saja. Demikian pula untuk di penelitian, itu ada batas-batas kepatutan. Nah yang berubah apa? Kalau sebelumnya itu jurnal nasional, itu dibatasi maksimum 25%. Demikian pula, prosiding nasional itu dibatasi 25%. Lalu laporan penelitian dibatasi 5%. Nah sekarang dirubah, jurnal nasional, jadi kelompok nasional saja yang dibatasi, ditambah prosiding nasional itu maksimum 25% dari kebutuhan penelitian. Kemudian di pengabdian, saya kira kepatutannya itu mohon bisa dilihat, apakah kegiatan itu diakui setiap semester, setiap program, setiap panitia, setiap karya, nah mohon itu bisa diperhatikan. Yang terakhir penunjang, juga ada batas kepatutan yang perlu dilihat, apakah yang diakui itu tiap tahun, tiap periode, tiap kepatintiaan, tiap kegiatan, tiap buku, tiap piagam, dan seterusnya. Itulah hal yang ketiga tentang kepatutan. Yang keempat, pengakuan karya selama pendidikan sekolah. Bapak-Ibu sekalian, di dalam peraturan kita, bahwa pengakuan karya selama pendidikan sekolah, itu bisa diakui dalam bentuk penelitian hasil karya yang dipublikasikan di Jurnal Nasional Terakreditasi atau kelompok internasional-internasional berepotasi yang isinya di luar substansi desertasi. Jadi, kalau ada disertasi dibuat buku, persis, lalu bukunya mau diajukan, itu tidak bisa dinilai. Kalau ada disertasi, isinya bagian-bagian dibuat dalam suatu jurnal atau prosiding, isinya sama, itu juga tidak bisa diakui. Jadi, yang bisa diakui, itu adalah kalau ada pengembangan dari isi disertasi itu. Pengembangannya minimal 50%. Sebelumnya di dalam PO yang 19, itu bahkan minimal 75%. Nah, ini ada sedikit revisi, yaitu minimal 50%. Itu harus ada pengembangan. Nah, kalau itu terjadi, maka itu bisa dinilai. Tetapi, tidak bisa untuk syarat khusus. Itulah pengakuan karya selama pendidikan. Yang kelima, ini mempertegas tentang penulis yang bertindak sebagai chief dan editor jurnal. Agar supaya tidak konflik interes, maka di sini karya ilmiah seorang chief dan editor jurnal, itu diakui di jurnalnya, pengakuannya paling tinggi 10%. Dari kebutuhan penelitian. Tetapi, ini tidak bisa dinilai sebagai karya ilmiah seratus. Karya ilmiah seratus khususnya harus di luar jurnal yang dikelolanya. Ini hal yang kelima. Kemudian, hal yang keenam tentang 30% loncat. Saya kira ini sudah biasa. Hanya mempertegas saja bahwa 30% ini sifatnya administrasi dan hanya digunakan kalau sudah mencapai jabatan tertingginya. Misalnya, dari AA ke elektor kepala. Kapan 30% itu dibutuhkan secara administrasi? Yaitu pada saat pangkatnya sudah setara elektor kepala, 4A. Jadi, begitu naik sampai mau ke 4A, maka dia harus minimal mengumpulkan 30%. Demikian pula kalau dari elektor ke profesor. Maka, pada saat pangkatnya mau setara dengan jabatan paling tingginya, profesor, maka dibutuhkan 30%. Sementara kalau masih dijenjang di atasnya, itu tidak. Misalnya, semula dari elektor 3D ke 4A, 4A ke 4B, 4B ke 4C, itu tidak butuh 30%. Tetapi, begitu mau ke 4D-nya, nah, itu dibutuhkan 30%. Yang ke tujuh, ini juga penegasan bahwa semua yang mau ke jenjang profesor, minimal pangkatnya itu pembina golongan 4A. Kemudian, yang ke delapan, ini berkaitan dengan ketegasan tentang tes kemiripan. Tes kemiripan ini hanya diberlakukan pada kelompok publikasi yang internasional atau internasional votasi. Baik itu berbentuk prosiding, berbentuk jurnal, maupun berbentuk buku. Ini untuk menegaskan saja. Yang terakhir, ini ada akomodasi berkaitan dengan pengembangan keilmuan yang multidisiplin. Jadi, walaupun nanti ada di kelompok multidisiplin, tapi tetap core intinya harus jelas. Itulah sembilan hal yang berkaitan dengan masalah TO 2019. Bapak-Ibu sekalian, yang terakhir, mungkin saya akan langsung saja kepada ini. Hal apa saja yang sering menjadi catatan di kementerian terkait dengan banyak dikembalikan. Ada lima hal. Satu slide ini yang terakhir, Pak Iwan. Yang pertama, banyak yang masih belum memenuhi artikel syarat khusus. Nah, oleh karena itu, ini tolong timpak pengusul harus tahu. Yang kedua, sering ditemukan bukti pendukung Karel ini tidak dapat diakses. Baik jurnalnya, baik dokumen artikel, peer review-nya, hasil tes mirip, dan bahkan masih ditempatkan di dropbox drip Google. Tidak ada hal yang berkaitan dengan peer review, tes mirip, bukti, korespondensi, itu wajib di repo-nya institusi. Demikian pula, kalau publikasi yang berbayar, maka itu bisa ditaruh di repo-nya institusi. Yang ketiga, tentang peer review. Banyak teman-teman peer review ini yang menilai itu tidak benar. Jadi review-nya itu kadang menilai kuantatif saja, kualitatifnya tidak ada. Atau kualitatifnya ada, tapi kadang-kadang hanya singkat. Membunyai syarat, bagus, cukup. Padahal di situ sudah ada pedoman. Setidak-tidaknya menilai dua hal. Memberikan penjelasan tentang kualitas artikel dan kualitas jurnalnya, atau kualitas prosedingnya, atau kualitas daripada penerbitnya. Jadi ini yang harus ditulis oleh review-nya. Kemudian yang keempat, kadang-kadang tentang hasil tes mirip ini. Suka yang dilampirkan itu, itu halaman terakhir. Atau bahkan ada rekayasa. Rekayasanya itu kadang-kadang tes miripnya itu 0%, dan itu tidak mungkin. Kemudian yang terakhir, ini masih ada juga, ketidaksesuaian bidang ilmu, penugasan Java, dan karya-karya ilmiahnya, termasuk ketidaksesuaian antara tema artikelnya dengan skop jurnal. Nah ini yang sering ditemukan, sehingga hal-hal yang seperti ini mohon bisa difahami secara bersama-sama. Jadi tentang artikel syarat khusus, yang kedua URL, kadang-kadang ini tidak benar diakses, dan bahkan bagi yang berbayar, itu suka ditaruh di dropbox, padahal harusnya ditaruh di repo. Yang ketiga tentang kualitas penilaian peer review, yang keempat lampiran tes mirip, yang kelima ketidaksesuaian. Inilah lima hal yang sering terjadi, banyak tidak disetujui. Demikian Pak Iwan, dapat saya akhiri, silakan kalau mau ada sesuatu yang didiskusikan. Terima kasih telah menonton!